Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ilham Pratama Dari kelas 4D Saya Akan menerang atau menjelisihkan tentang doping Yang pertama yaitu doping Doping adalah penggunaan obat-obatan Yang meningkat performa dalam berolahraga Yang berakar kata Dok yang digunakan suku asli di Afrika Selatan Untuk nama minimum berokohol Yang mereka pakai dalam upah Pecara yang berdansi dan si menurut UU Dan nomor 3 tahun 2005 Tetap sistem keolahan nasional Ketentuan umum Pasal ayat 1 Nomor 22 doping adalah penggunaan obat yang terlarang Seperti itu Macam-macam doping ini banyak dan Ada jenis-jenisnya Yaitu pertama itu analgesik Dapat Dapat menimbulkan Sulitnya bernapas Mulai dari kehilangan konsentrasi Konsentrasi kita hilang dan kita susah Sangat untuk berkonsentrasi Yang kedua itu Deteretika Menyebabkan gangguan ginjal Dan jantung Dan jantung Selain itu deterasi sakit kepala Itu sangat mengganggu Pada tubuh kita Apalagi untuk kesehatan kita Sekali Yang ketiga Erythrofitin Efek bahaya suntikan Suntikan yang dapat menjadi Darah itu menjadi pekat Dan terjadinya Setruk Atau pecah yang pembulu nadih Pembulu darah yang di otak Yang ketiga Ada obat-obatan anabolik Yang mengganggu Keseimbangan hormon tubuh Serta Tingkat risiko terkena Penyakit hati dan jantung Ini sangat berbahaya Teman-teman Efek-efek samping Dari jenis doping Yang digunakan Itu Efek-efek samping doping Yaitu Pengaruh Dari jenis obat biasa Dirasakan setelah Seberapa tahun Atau setelah Atlet bersih tua Dia akan merasakan Gejala-gejala Penyakit doping Penyakit doping Yang ia gunakan Ketika ia mudah Alasan Alasan penyakit doping Karena ambisi Ambisi Terlalu ingin juara Dan mengejar Target Dan Mau membanggakan negara Orang tua Dan lain-lain Dan Yang kedua itu Kurangnya informasi Kurangnya informasi Para atlet Tahu Para atlet Tentang pelatihan Yang sering kurang Kurang selektif Yang menghadapi Ganjar Tawaran Dan obat-obatan Dari Produsen Itu sangat berbaik Itu sangat kita Harus waspadai Atau kita pikirkan Kedepannya Apa akibatnya Dan efek sampingnya Penggunaan doping Alasan doping ini Alasan pelarangan doping Satu Menurut alasan etis ini Penggunaan doping ini Melanggar norma Fair play Atau serta Sportivitas Yang Merupakan jiwa olahraga Yang kedua Alasan medisnya Membahayakan Keselamatan Pemakaian atlet Akan mengalami Kebiasaan Atau ketagihan Serta Ketergantung obat Yang dapat Membahayakan jiwa kita Itu sangat berbahaya Apalagi Penggunaannya Terlalu sering Atau Sudah Sudah terlalu Yang memakai Dari 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 Doping ini Kita ambil Kesimpulannya Kesimpulan Dari penggunaan doping ini Adalah penggunaan obat Yang meningkatkan performa Dalam berolahga Bila Karena suatu pengobat terjadi Kenaikan suatu Kemampuan fisik Karena Kesihat obat Atau dosis yang Berlebihan Maka Pengobatan tersebut Dianggap sebagai Sebagai suatu Doping secara Kesihatan doping Juga tidak Dilanjurkan Atau bahkan Dilarang Oleh Pemerintah Secara Psikologi Seseorang Yang Memakai doping Pasti akan Dihantui Ketakuan Baik mental Maupun Maupun Fisikis Atau tersebut Dan Doping ini Sangat berbahaya Dianjurkan Kita Jangan memakai doping ini Karena Banyak Efek samping Dan Hancurat tubuh kita Mungkin Ini saja yang bisa saya sampaikan Apabila ada salah Mohon maafkan Hanya ini yang bisa saya Jelaskan Atau Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh